Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka atas kasus swap Meikarta Senin 29 Juli 2019 Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunjuk asisten daerah pemerintahan hukum dan kesejahteraan sosial Daun Ahmad sebagai pelaksana tugas Sekda Jabar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya baru mendapat kabar Senin 29 Juli 2019 terkait ditetapkannya Sekretaris Daerah Iwa Karniwa sebagai tersangka kasus swap Meikarta Gubernur memastikan penyelenggaraan pemerintahan tidak akan terganggu Pihaknya pun sudah berkonsultasi dengan Kemendagri yang memberikan saran agar Iwa Karniwa fokus pada penyelesaian masalah tersebut Tugas Sekda pun didelegasikannya ke asisten daerah pemerintahan hukum dan kesejahteraan sosial Dawud Ahmad sampai waktu yang belum dipastikan Kami sudah konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri Ridwan Kamil pun menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan di masa lalu dan melanjutkan yang positif termasuk di dalam memberantas KKN dengan adanya e-budgeting untuk memastikan proses pembangunan tertib aturan Selain itu KPK pun hadir tiap minggu di Gedung Sate sebagai konsultan Pihaknya pun memberikan bantuan hukum bagi Iwa Karniwa sesuai aturan yang ada Emil pun mengimbau agar seluruh kepala daerah kabupaten dan kota memperbaiki semangat clean government dan para ASN memperbaiki integritas mereka Dirinya pun menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus tersebut terhadap proses hukum yang berlaku Emil pun menyatakan dirinya telah berbincang langsung dengan Iwa terkait kasus tersebut Senin malam Menurutnya Iwa telah menerima konsekuensi akibat ditetapkannya dirinya sebagai tersangka Senin 29 Juli 2019 Iwa Karniwa ditetapkan sebagai tersangka kasus suap meikarta oleh KPK Iwa Karniwa diduga telah menerima suap sebesar 1 miliar rupiah dari pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk pengurusan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang Kabupaten Bekasi Budi Hartati, Bandung TV Iwa Karniwa